Halo bunda welcome back to my channel nah kali ini aku akan berbagi resep pentol bakso sapi Homet yang aku giling sendiri pakai blender nah yang mau coba resep aku ini kalian bisa panten terus ya step by stepnya jangan jangan dilewatkan karena takut ada yang keliru nah disini aku sudah sediain sal sambal dan kecap sekarang kita coba cocok ya ini enak banget kenyalnya pas aku suka banget Tuhan ini enak banget Bismillah enak banget kalian bisa banget bikin kuah bakso nya jadi kalian pakai akhir dari rebusan si pentol ini jangan dibuang jadi kalian pakai buat bikin kuah bakso ini itu pasti enak banget tapi kali ini aku enggak kasih lihat pakai kuah ya selamat mencoba jangan lupa like subscribe komen video ini bahan-bahannya di sini ada 150 gram batu es terus dua butir telur 9 siung bawang putih 5 siung bawang merah yang sudah digoreng ini juga sudah digoreng ya terus dua sendok teh baking powder terus ada dua sendok teh kaldu sapi 2 sendok teh merica bubuk 2 sendok teh gula pasir dan 4 sendok teh garam halus juga ada tepung 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 sebanyak 200 gram dan menu utamanya si sapi ini sapinya sebanyak 1 kg ya aku pakenya nah disini aku kasih tutorialnya menggunakan si blender jadi kita nggak perlu ke penggilingan lebih hemat biaya juga ya nah kita langsung ke step selanjutnya selanjutnya daging yang sudah dicincang halus ini cincang kasar gini nanti cincang kasar ya nanti cincang kecil seperti ini nah kalian bisa blender ya masukkan ke dalam sini nah seperti ini kalian masukkan ini aku makanya dua kali ya jadi dua tahap gitu nah ini separohnya dulu aku masukkan liki lalu cincang pas ke sini lalu aku giling nah ini dia penampakan dari daging sapi yang sudah aku blender tadi ya nah sudah halus ya nah setelah halus seperti ini kalian kembali siapkan si blender masukkan bawang putih goreng dan juga si bawang goreng eh bawang merah goreng selanjutnya kalian masukkan si daging sapinya sedikit-sedikit aja dulu enggak papa aku pakai separoh ya singkirkan lalu siap di blender lagi dan aku masukkan si es batunya udah mulai melelet coba bismillahirrohmanirrohim kita kalau pakai blender gini gak bisa sekaligus ya jadi step by step bentar-bentar matiin bentar-bentar matiin kecuali pakai chopper nah kalau pakai chopper itu kan memang khusus untuk daging memang dia memang lebih ke situ siarah jadi aku kayak gini nih matiin lagi terus lakukan deh sampai adonannya habis nah ini setelah bawang merah dan bawang putihnya tadi tercampur rata keblend jadi satu semua kalian lanjut masukkan dua putih telur putihnya aja ya kalau aku punya kebiasaan gini jadi kalau mau nyariin putih telur sama kuningnya dipisahin gitu aku siapin kayak sutil yang bolong-bolong kayak gini terus langsung deh gitu ya ini hampir gak apa-apa ya kalian aduk rata ini masih ada es batik yang belum hancur gak apa-apa nanti dia melalui sendiri selanjutnya kalian masukkan si baking powder keldu bubuk merica dan si gulanya nah kalau untuk garamnya kalian pakai separoh aja dulu ya kalian nanti boleh icip rasa lalu kalian aduk kembali nah setelah tercampur rata semua kalian bisa masukkan tepungnya ini si tepung untuk pioka ya sedikit demi sedikit sebenarnya kalian boleh kembangkan tangan kalau memang tangannya sudah dicuci bersih ya disini aku cuma mau pakai tangan aja lagi biar lebih cepat menggulininya kan aku pakai sendok itu agak lama biar lebih cepat nah ini setelah tepungnya tercampur rata tapi ini sebutuhnya aku tambahin karena menurut aku ini terlalu keras untuk ukuran pentol untuk ukuran pentol, bakso nah dia kutaminas batu dan kuning telurnya mau masukin jadi ini tuh juga tips untuk kekenyalannya kuning telurnya kalian uleni di belakang atau di akhir adonan nah ini setelah adonannya sudah set ya sudah kecampur semua tepung dan ini aku rasa juga konsistensi kekentalannya sudah pas menurut aku dan sudah pas rasa semuanya dan sudah pas rasa semuanya lanjut kita membentuk selanjutnya kalian siapkan air mendidih seperti ini nah ini sudah mendidih ya setelah mendidih seperti ini kalian matikan kompor dan kalian lanjut mengadon atau membentuk disini aku siapkan 1 sendok dan air dingin biasa untuk celupan supaya nggak lengket nah ini posisi api yang sudah aku matikan jadi dia sudah nggak mendidih lagi lanjut kita bentuk kalian bebas mau bentuk seperti apa ya oh iya aku mau kasih satu tips ya biar adonan nas tentelnya nggak lengket kalian masukkan sedikit minyak minyak goreng ya udah secukupnya aja biar dia nggak lengket di permukaan besar kecilnya kalian bebas maka aku mau bentuk yang seperti ini ini karena baso aku banyak banget uratnya jadi dia agak susah gitu ngelepasin dari sendok ups nah ini setelah adonannya kita cetak semua tinggal ditunggu dia mengembang ke atas masaknya dan baru diangkat ini baru dua yang mengambang nah karena ini menggunakan air mendidih saja tanpa api kompor yang hidup jadi ini memang agak lumayan lama ya prosesnya ini lemak-lemaknya nah ini lemak-lemaknya kelihatan karena ini aku pakai daging sapi nggak ada campuran biasanya aku lebih sering pakai yang daging sapi campur ayam gitu nah ini penampakan setelah banyak yang mengambang ke atas ya tandanya itu sudah masak aku lupa lihat jam jadi berapa-berapa menitnya aku lupa nggak perhatikan tapi ini sudah banyak dan bisa diangkat oh iya ini ada lemak-lemaknya tadi aku potong-potongin lihat kan ini ada lemak-lemaknya aku suka sih lemak-lemaknya kalau suamiku nggak nggak apa-apa ini langsung mau kita angkat aja tapi lemaknya jangan ya ini yang asal yang sudah mengambang sudah masak oh iya ini aku bikinnya besar-besar ya tuh biasanya aku bikinnya kecil-kecil tapi ini karena minyak uratnya itu agak susah jadi makinnya kalau bikin besar-besar ini kalau untuk biasa dijual-jual paman gitu seribun terlalu besar sih ini kalau untuk dijual lagi oh iya ini kalau mau menambah kenyalan selain kalian matikan apinya kalian juga bisa pakai cara nah setelah diangkat seperti ini kalian langsung masukkan ke air es jadi air es batu gitu kalian masukin itu menambah kenyalan itu tips yang kedua ya tapi kalau aku mau langsung aja lakukan sampai semua pentolnya habis ini kayaknya sudah mengambang semua dan sudah matang semuanya ini bisa dibilang pentol basa urat nggak sih kayak belum pernah bikin basa urat gitu ini perstein dan itunya susah ya pas mau bentuknya gitu agak susah karena itu ada ketarik oleh si uratnya tersebut nanti kita coba hitung ya ada berapa biji dapatnya walaupun ini ada besar-kecil nggak apa-apa kita coba ikutin aja ini rumahnya kita ikut masukin lagi lanjut masih ada ya beberapa di dalam yang belum matang sebelum mengambang ke atas nggak apa-apa kita tunggu aja sampai belum mengambang sempurna kita tunggu selanjutnya masih ada beberapa kayak yang di bawah makan yang terakhir mungkin yang terakhir aku masukin kita tunggu aja nah ini dia penampakan dari pentol bakso sapiku ya kali ini aku nggak bikin kuahnya karena kendala waktu yang kecil sudah rewel udah mulai rewel itu lagi digendong sama si nenek neneknya atau mamaku sekarang kita coba hitung ya nggak apa-apa ya kita coba hitung ya 3 6 8 10 13 16 19 22 25 28 28 31 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 72 74 76 78 80 82 84 85 85 85 tambah 16 berarti 85 tambah 16 itu 101 biji nah karena ini nggak rata besar kecilnya nggak apa-apa ya 101 biji itu kenapa aku tambahin 16 karena ada 16 biji tadi yang sudah dimakan bocil aku atau anak sulung aku jadi ini sisanya aja dari mereka yang makan tadi dia bawa teman-temannya kesini jadi dimakan sebanyak 16 biji kalau nggak salah hitung jadi totalnya sama semua ini ada 101 biji nah sekarang waktunya kita untuk icip-icip disini aku sudah menyediakan saus sambal sama kecap ini kenapa aku adain kecap karena aku suka kecap jadi aku sediain buat dia sekarang kita coba belah ya kita tes kekenyalannya kita belah dulu ini aku sudah punya kelenan nah sekarang kita ambil satu ya coba ambil satu terus kita coba belah bismillahirrohmanirrohim wuuh wuuh kenyal banget nah kalian lihat kan ini kenyal banget aku nggak bohong kalian silahkan coba sendiri di rumah kalian re-cook ya resep aku ini tuh mantep ini sekenyal jualan paman kaki lima wih kita sekarang coba ya Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim kita coba cocok pakai si sambal nah yang mie bismillahirrohmanirrohim hmm enak banget enak banget enak banget hmm 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh